Para pemohon surat izin mengemudi di sejumlah daerah masih banyak setelah layanan kembali dibuka. Pelayanan dibatasi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sementara Polda Metro Jaya memberikan dispensasi bagi warga yang masa berlaku SIM-nya habis saat pandemi corona. Warga yang ingin memperpanjang surat izin mengemudi di Satpasat Lantas Polresta Bandar Lampung harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat saat mengantri. Selain pemeriksaan suhu tubuh, pemohon SIM juga harus memakai masker, mencuci tangan hingga menunggu di batas jarak yang ditentukan. Polresta Bandar Lampung juga membatasi pemohon SIM hanya 150 orang perharinya untuk mencegah penumpukan antrian. Selama masa pandemi kemarin, SIM yang mati mulai tanggal 24 Maret sampai 29 Mei itu dapat diperpanjang pada mulai tanggal 2 Juni sampai 31 Juli. Jadi dia langsung urus perpanjangan dengan syarat fotokolik KTP dan surat kesehatan. Jadi tidak diperlukan SIM baru. Jadi kurang lebih ada 2 bulan silahkan masyarakat bisa mengurus di seluruh Indonesia. Di Jakarta pemohon SIM juga banyak bahkan antrian sudah dimulai sejak subuh. Di Polrest Jakarta Selatan, pemohon perpanjangan SIM hanya dibatasi 300 orang dan dibagi dalam 3 jadwal perharinya. Antrian pun mengacu protokol kesehatan. Sejak pelayanan SIM dibuka di seluruh wilayah Polda Metro Jaya, warga antusias mendatangi Satpas SIM di sejumlah wilayah. Namun, jaga jarak fisik sempat terabaikan di Satpas SIM Jakarta Timur 2 Juni lalu. Hal ini karena banyaknya warga yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM agar tidak kena tilang. Padahal, Polda Metro Jaya sudah memberikan dispensasi bagi warga yang masa berlaku SIM yang habis saat pandemi virus corona. SIM bisa diperpanjang hingga akhir Agustus 2020. Tim Liputan Ainews melaporkan.